Intro Rumah mewah, lokasinya selangkah menuju Pakuan Mall Palacet hadir kembali dengan tipe terbarunya Estelle, rumah lebar 12 dengan konsep modern Penasaran seperti apa dalamnya? Yuk kita mulai house tournya Nah sahabat ini kita sekarang sudah berada di bagian depan dari rumah ini Rumah ini memiliki spesifikasi luas tanah 288 meter persegi Dengan dimensi 12 x 24 dan luas bangunan 387 meter persegi Untuk rumah ini menggunakan fasad dengan style modern minimalis Yaitu penggunaan marmer di bagian depan dan juga French window yang sangat banyak Jadi pastinya pencahayaan di dalam rumahnya sangat maksimal Nah rumah ini memiliki karpot untuk 2 mobil yang juga dilengkapi dengan kanopi Dan di belakang ini terdapat taman samping yang juga merupakan akses menuju ke service area dari rumah ini Dan juga gak lupa di bagian depannya terdapat taman Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya Oke sahabat Dibi sekarang kita sudah sampai di area pertama rumah ini Nah impresi mewahnya ini bener-bener kerasa ya sahabat Dibi Karena penggunaan high ceiling dengan chandelier Kemudian juga ada perpaduan antara cermin dan permainan warna gold Sehingga menambahkan kesan mewah pada ruangan ini Oke sekarang kita menuju ke area living roomnya Nah sahabat Dibi kita sekarang sudah berada di area living room dari rumah ini Nah living room dari rumah ini berbeda dengan living room rumah lainnya Karena terdapat windows seat yang langsung menghadap ke area fasad depan rumahnya Dan juga bisa sahabat Dibi lihat di bagian Sailingnya menggunakan dekoratif sailing yang berbahan kayu Sehingga menimbulkan ambience yang cozy Kemudian di living room ini juga sudah dilengkapi dengan jendela Yang menghadap ke area taman bagian samping Kemudian ini nih yang unik sahabat Dibi Nah untuk bagian TV-nya ini bisa diputar menghadap kedua sisi loh sahabat Dibi Yang pertama ke sisi area living room Dan yang kedua ke sisi area dining room yang akan kita lihat habis kini Yuk sekarang kita lanjut ke dining roomnya Nah ini dia area dining roomnya sahabat Dibi Bisa kita lihat area dining room ini bersebelahan langsung dengan kitchen island dan juga pantry Nah sekarang kita bahas dining roomnya dulu ya Sebagai ilustrasi saja Di show unit ini bisa digunakan untuk kapasitas 10 orang Dan dilengkapi dengan chandelier yang sangat cantik di bagian atasnya Lalu untuk dining room ini juga langsung bersebelahan dengan backyard Nah ini dia backyardnya sahabat Dibi Backyard ini bisa kalian gunakan sebagai landscape taman seperti ini Atau bisa juga sebagai tempat barbekiwan sama keluarga Nah sekarang kita lanjut ke pantrynya yuk Oke sahabat Dibi sekarang kita sudah berada di area kitchennya Untuk kitchen island ini menggunakan top table berbahan marmer Dan sudah dilengkapi dengan kompor induksi juga Lalu sebagai ilustrasi lagi nih sahabat Dibi Di sini bisa kalian tambahkan pernak-pernik seperti cangkir Atau hiasan-hiasan lainnya untuk menambah keindahan di kitchen ini Oke sekarang kita mundur Di area pantry ini sudah dilengkapi dengan sink Dan juga menggunakan bahan yang sama dengan kitchen island tadi untuk top table-nya Kemudian juga terdapat kabinet-kabinet yang bisa kalian gunakan untuk tempat microwave, dispenser, dan juga kulkas Kemudian di samping kiri kanan saya ini juga terdapat dua pintu Di sisi sebelah kanan adalah pintu menuju ke dapur kotor Dan di sisi sebelah kiri adalah pintu menuju service area Yuk sekarang kita lihat dapur kotornya dulu Nah untuk dapur kotor ini sendiri sudah seperti dapur bersih ya sahabat Dibi Menggunakan top table berbahan marmer Dan sudah dilengkapi dengan sink Serta kompor lengkap dengan cooker hoodnya Lalu di dapur kotor ini sudah dilengkapi dengan pintu Yang langsung menuju ke taman samping yang sudah kita bahas tadi Yuk sekarang kita lihat service areanya Untuk service area ini sudah dilengkapi dengan kamar tidur dan juga kamar mandi ART di lantai 2 Yuk sekarang kita lihat master bedroomnya Oke sahabat Dibi sekarang kita sudah sampai di master bedroomnya Nah untuk area master bedroom ini dibagi menjadi dua bagian Area yang pertama adalah area bedroom yang sudah dilengkapi dengan bed berukuran queen size Nakas di samping kanan kiri dan juga jendela di samping kanan kirinya juga Nah untuk jendela ini menghadap ke area backyard dan juga taman di bagian samping master bedroom ini Yuk sekarang kita lanjut ke area walk-in closetnya Untuk area walk-in closet ini sudah dilengkapi dengan kabinet Yang bisa sahabat Dibi fungsikan untuk menyimpan aksesoris Dan sudah dilengkapi juga dengan wardrobe di bagian belakangnya Nah ini nih gak lupa juga Master bedroom ini sudah dilengkapi dengan meja rias Dan juga end seat bathroom yang lengkap dengan kloset, wastafel dan juga shower Nah sahabat Dibi kita sekarang sudah berada di landing area lantai dua dari rumah ini Dimana di lantai dua dari rumah ini terdapat tiga kamar Yaitu dua kamar standar dan juga satu master bedroom Yang dimana di semua kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan end seat bathroom Nah sekarang kita lihat di kamar tidur yang pertama Yuk Nah sahabat Dibi kita sekarang berada di kamar tidur yang pertama Dimana kamar tidur ini punya view langsung menghadap ke bagian depan fasa dari rumah ini Dan juga di bagian sini sahabat Dibi bisa menambahkan window seat Dan juga kamar ini sudah dilengkapi dengan end seat bathroom Yang bisa sahabat Dibi gunakan sebagai kamar tidur untuk anak maupun untuk kamar tidur orang tua Nah sekarang kita lanjut ke kamar tidur yang kedua Nah sahabat Dibi sekarang kita menuju ke kamar tidur yang kedua Nah di kamar tidur yang kedua ini ukurannya cukup lega dan juga sudah dilengkapi dengan end seat bathroom Nah sekarang kita menuju ke area master bedroom yang sahabat Dibi Nah sahabat Dibi sekarang kita sudah berada di area master bedroomnya Nah di master bedroom ini terbagi menjadi tiga area Yaitu yang pertama adalah area mini lounge Dimana sahabat Dibi bisa berkumpul dengan pasangan maupun dengan keluarga inti di bagian ini Nah di sebelahnya ini adalah area yang kedua yaitu area walk-in closet Di sini terdapat satu kabinet dengan warna yang mewah Dan juga terdapat satu meja yang lebar dan juga wardrobe yang sangat besar Dan tidak lupa di belakang sini masih terdapat satu end seat bathroom Yang lengkap dengan double wash table, area closet dan juga area rain shower Nah sekarang kita lihat di area yang ketiga yaitu area bedroomnya sendiri sahabat Dibi Dimana area bedroom ini sudah dilengkapi dengan queen size bed Dan juga ada nakas di samping kiri dan kanan dari bednya Dan di depan sini terdapat satu kabinet TV Dan tidak lupa juga terdapat jendela di sisi kiri dan kanan dari bedroom ini Sehingga untuk pencahayaan dari bedroom ini maksimal Jadi bagaimana sahabat Dibi untuk rumah ini? Bagus banget kan? Bagus banget lah apalagi developernya Pakuon Untuk kluster palasit ini berlokasi di Pakuon Indah Yang letaknya hanya selangkah aja nih sahabat Dibi ke Pakuon Mall Lalu kluster ini juga dikelilingi dengan area-area komersial Sekolah, rumah sakit dan masih banyak area lainnya Nah untuk info lebih lanjut dan juga private hostel Sahabat Dibi bisa menghubungi di nomor yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini Jangan lupa like, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya Dan juga komen di bawah ya kira-kira next kita harus review rumah seperti apa lagi nih Dan juga untuk sahabat Dibi yang ingin mencari rumah impian lainnya Sahabat Dibi bisa download aplikasi Dibi Deals yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store See you on the next video Saya Januar Saya JJ Dibi Real Estate Indonesia Deliver the best property for you Sampai jumpa di video selanjutnya